Prabowo usulkan Presidensial Club, Jokowi dua hari sekali jika memungkinkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki rencana untuk membentuk sebuah Presidensial Club, suatu wadah di mana para kepala negara sebelumnya dapat berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai masalah bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan dan dialog antar kepala negara sebelumnya, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah. Presiden Jokowi Dodo memberikan apresiasi terhadap rencana tersebut, menganggapnya sebagai langkah yang positif untuk mendukung pemerintahan dengan memberikan masukan yang bermanfaat. Jokowi bahkan mengusulkan agar pertemuan antara kepala negara sebelumnya dengan pemerintahan baru dilakukan secara rutin, bahkan setiap dua hari sekali jika memungkinkan. Ia menyatakan dukungannya terhadap ide pembentukan Presidensial Club, menganggapnya sebagai inisiatif yang baik untuk meningkatkan dialog antar pemerintah dan mantan kepala negara. Namun demikian, Jokowi menekankan bahwa keberadaan Presidensial Club tidak akan mengubah prerogatif Presiden terpilih dalam mengambil keputusan seperti dalam pembentukan kabinet. Presiden Jokowi menekankan bahwa meskipun mantan kepala negara dapat memberikan saran-saran terbaik mereka, keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Ini mencakup keputusan-keputusan krusial seperti pembentukan kabinet, di mana Presiden terpilih memiliki otoritas penuh untuk menentukan komposisi kabinet tanpa campur tangan mantan kepala negara.